Perusahaan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sejumlah pengusaha terpaksa mengurangi produksinya. Maka beberapa diantaranya harus gulung tikar. Namun dengan melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat sejumlah pengusaha dapat merauk untung lebih besar. Seperti apa? Berikut informasi untuk Anda. Seperti perajin aksesoris di Lamongan, Jawa Timur ini misalnya, para perajin ini mengaku terpukul dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Bagaimana tidak, bahan baku untuk membuat aksesoris berpadompet, tas, hingga produk lainnya ini menggunakan bahan baku yang didatangkan dari Tiongkok. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, membuat harga bahan baku ikut melambung tinggi sehingga berdampak dengan naiknya harga jual kepada konsumen. Alhasil, dengan naiknya harga jual ini membuat barang yang dijualnya sulit untuk laku dibeli. Bahkan beberapa perajin diantaranya terpaksa gulung tikar. Dapat meningkatkan harga kuantiti tiap barang. Dengan begitu, karena meningkatnya harga, konsumen mulai berpikir untuk membeli, untuk konsumtif, untuk membeli produk-produk fashion. Hal berbeda justru dirasakan pelaku usaha lain. Seperti pada pemilik pabrik bola yang berada di kejamatan Keripaten, Majalengke, Jawa Barat ini misalnya. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, justru mengalami peningkatan hasil produksi. Pasalnya, produk yang dihasilkan akan dikirim atau diekspor ke sejumlah negara dengan menggunakan dolar yang mana tengah memuat dibandingkan dengan rupiah. Alhasil, keuntungan besar pun didapat sang pemilik pabrik bola. Yang jelas bagi kami, ya dolarnya naik, ya pendapatannya juga naik. Kalau ekspor betul, tapi kan konsumsi dalam negeri kayak sekarang ini, kan SD, SMP, SMA, ini seluruh Indonesia kan ada kebagaian atau tolak.